Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi teman-teman Pada kesempatan kali ini Kita ingin mengupas tuntas mengenai Beberapa tahap Atau beberapa tips Agar Hasil copy itu maksimal Oke langsung saja yang teman-teman Yang pertama Di sini Teman-teman bisa lihat Metode perawatan saya itu dengan metode Terstruktur Kenapa saya katakan terstruktur Itu teman-teman bisa lihat Yang atasnya itu bahan Kemudian yang di tengah-tengah Itu buah Dan beralih Di bawah buah itu adalah B2 Oke Buah itu kita panen Kemudian Bahan yang atas itu turun Dan B2 Yang masih layak Itu kita produksikan kembali Jadi teman-teman jangan keliru Ya teman-teman Jadi copy stack Itu tidak Jadi kebanyakan berprinsip Seperti ini ya teman-teman Copy stack Sudah di stack Kalau apa namanya Kalau sudah di stack Sudah dibiarkan gitu saja Biarkan dia mau Rimbon Mau apa Jadi tidak ada yang namanya Sistem sortasi Atau pemeliharaan bahan Itu teman-teman keliru Jadi ada beberapa prinsip Yang pertama itu prinsip Perbanyak dahan Kemudian Prinsip permajaan Dan yang ketiga itu Prinsipnya Apa namanya Bonsai ya teman-teman Metode bonsai Nah yang saya ambil disini Adalah metode peremajaan Karena mengapa Metode peremajaan ini Yaitu rutinitas Meremajakan Setiap tahunnya Copy stack kita Jadi setiap tahun Dia akan Meremaja terus Artinya Generasi Bahan baru Itu terus terjaga Dan Mudah-mudahan Kestabilan buah pun Akan terjaga Dan Mungkin Lebih Mungkin bisa Lebih meningkat lagi Oke Ini saya sebut Bahan super Mengapa Kita akan Review Secara dekat Oke Teman-teman Bisa lihat Disini Tunas yang tumbuh Dari awal Atau yang Dipelihara Dari awal Ini hanya ada Satu ranting Kemudian dia Bercabang 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 Sehingga dari Kejauhan dia Kelihatan Rame Padahal itu Hanya satu Sama halnya Dengan yang Ini Ini hanya satu Kemudian dia Sudah mengeluarkan Lagi Ini keluar lagi Kemudian Kemudian disini Keluar lagi Dia tumbuh Cuma satu Di awal Tuh Teman-teman bisa lihat Tuh Namun nantinya Dia Rame Teman-teman Karena Pertumbuhan Bahan ini Tidak Saling Mengganggu Seperti ini Nantinya Pertumbuhannya Akan sangat cepat Teman-teman Tuh Oke Kemudian Sudah diputil Sudah teman-teman Dan kita turun Ini B2 Terus Posisi B2 Itu juga B2 Yang ini B2 Nah Yang ini Kemungkinan Dia akan lanjut Ke B2 Setelah buahnya Dipetik Maka dia akan Lanjut Ke B2 Oke 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 Untuk teman-teman Yang belum Menerapkan Pola Perawatan Dengan sistem Seperti ini Atau Belum Melakukan Apa namanya Sistem Perawatan Dengan sistem Sortasi Pemeliharaan bahan Atau Pemangkasan Permanen Itu sudah bisa Teman-teman Terapkan Dimulai dari Sekarang Teman-teman Jadi Kita itu Tidak Terlalu Banyak Bukan berarti Sedikit Teman-teman Bisa lihat Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Masih Sekitar Tiga puluhan Lebih Teman-teman Jadi Dalam Pemeliharaan Kopistek Itu minimal Dua puluh Biji Per Tumpol Ya Teman-teman Jadi Jikalau Kopinya Sudah terlalu Rimpun Istilahnya Tumbuh Tunasnya Dimana-mana Sudah tidak Tertata lagi Itu sangat Sulit Teman-teman Untuk Mendapatkan Dumpolan Yang Sempurna Dan Ruasnya pun Itu tidak akan Full Atau panjang Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas ada lima belas disini itu ada sekitar lima belas enam belas akan banyak yang menelaskan Hai di mengapa untuk mendapatkan jempolannya seperti ini jadi logikanya seperti ini ya temen-temen kalau bahan kopi atau bahan kopi temen-temen sudah nih Hai sudah subur atau super seperti ini makanya buahnya pun saya rasa juga begitu ya teman-teman Hai dari Hai logika kita secara Hai simpel Hai dengan misalnya hai 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 saya rasa begitu dulu Hai sekian saya giri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Terima kasih.